Terebutan, biasanya sudah, percayaan biasanya rebutin anak ya, tapi salah satunya juga yang diterebutkan adalah harta gono gini. Jadi kan katanya harta gono gini, hartanya kesono kesini ya, dan kesono kesini banget karena dari Nia Dhaniati dan juga Farhat Abbas ini katanya Nianya tidak terima saat majlis hakim datang ke rumahnya ya, dari sono kesini untuk ngecek disini hartanya ada apa aja. Jangan-jangan buat XMSI juga kalau dipiksa-piksa juga, biasanya juga ini sekali, sekalian satu kali jalan untuk dilihat juga, tapi ternyata ini perceraian sudah cukup lama loh mes, tapi sampai sekarang juga masih dipermasalahkan nih. Kira-kira seperti apa, ini langsung kita update aja ini dia beritanya. Permasalahan harta gono gini dalam perceraian antara Nia Dhaniati dengan Farhat Abbas, hingga kini rupanya belum selesai alias belum rampung penyelesaiannya. Bahkan Jumat kemarin Majlis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mendatangi rumah Nia di kawasan Kemang Jakarta Selatan, untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah, yang menjadi salah satu harta bersama yang diperbutkan kedua belak pihak. Bagi Nia, langkah pengadilan memeriksa rumah yang merupakan rumah pribadinya, diakui tidaklah objektif. Karena Nia sendiri mengetahui persis, masih banyak harta bersama yang bisa diperiksa oleh pengadilan sebagai barang bukti. Lantaran keberatan dengan pemeriksaan itu, bersama kuasa hukumnya Nia melaporkan Ketua Majlis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung. Hari ini ada pemeriksaan setempat dari pihak Majlis Hakim untuk mengecek keadaan di rumah saya, keberadaan rumah saya ini seperti apa. Dan saya sama tim lawir saya, gini saya menyampaikan kepada Majlis Hakim, bahwa seperti yang Bang Rohim juga sudah sampaikan, Kalaupun mau diperiksa, jangan hanya rumah ini saja. Kenapa dari pengadilan itu hanya rumah ini saja? Kan ada di situ data-data semua aset yang sudah pernah didapat selama perkawinan. Kenapa hanya ini saja? Itu yang saya merasa keberatan. Kenapa yang lainnya tidak dicek lagi, itu diperiksa. Juga kalau ibu-ibu yang seperti saya di pihak saya, seperti saya pasti merasakan hal yang sama. Saya rasa mungkin dari tim-tim infotainment juga lebih mengerti, lebih tahu lah bagaimana keadaannya, dan juga selama ini kan kalian juga meliput pemberitaan-pemberitaan lainnya, jadi kalian bisa berpikir sendiri lah. Nia sepertinya merasa diperlakukan tidak adil oleh keputusan yang telah ditetapkan pengadilan kepadanya. Rasa tidak adil itu juga semakin kuat Nia rasakan, jika pengadilan nanti benar-benar membagi dua rumah pribadinya bersama Farhad. Sementara itu di sisi lain, Farhad Nia akui telah menjual beberapa harta bersama, tanpa sepengetahuan dirinya. Bicaranya jangan seperti itu, kalau memangnya seadil-adilnya semua aset, diperiksa. Kalau memang yang berbentuk aset bersama itu, diperiksa jangan hanya rumah ini saja. Kalau rumah ini saja yang dia minta dibagi dan ini diputuskan pengadilan, ini namanya tidak adil. Iya kan? Kok harta yang lain kok enak dia jual, dia alihkan, semua segala macam, kemana uangnya? Iya kan? Ini kan bisa penggelapan terhadap harta gunung ini nih. Misal anak pidana ini. Oh, akhirnya walaupun sudah dijual harus ke uangnya dipermbalikan juga. Harus dihitung dah, ya kukulkan dong uangnya. Berapa uangnya? Nanti kita perhitungkan dengan harta yang lain. Itu saat yang manapun yang dijualnya tidak pernah ada tanah tangannya. Tidak ada. Seharusnya kan harus ada persetujuan istri kan? Iya kan? Ini tidak ada. Ini kan bisa pidana. Nia sepertinya sangat keberatan sekali kalau rumah pribadinya yang ia miliki dari pernikahannya dengan suami pertamanya itu bakal dibagi dua oleh pihak pengadilan. Tak mau rumah itu ada di tangan Farhad, Nia pun berencana menghibahkan rumah itu kepada anak-anaknya. Kalau usus rumah ini sudah kita hibahkan saja kepada anak ini. Ya iya bahkan saja. Supaya fair kita. Kan kebiasaan hidup kan buat anak. Dari awal kan buat anak. Untuk masa depan anak. Ya kan? Kalau memang itu, ya sudah mari kita buat itu. Kita sampaikan kepada majelis sakin. Kalau memang sudah itu. Dan ini sudah kita sampaikan juga kepada majelis sakin tadi. Ya dipertahankan tentunya diperjuangkan dengan bantuan tim kuasa hukum yang lebih mengerti hukumnya seperti apa dalam hukum Harta Gono Gini. Dan kita minta yang seadil-adilnya memang namanya pengadilan harus adil dong. Gakkan cuma rumah ini. Semua yang harus diperiksa lapangan ya semua dong. Logikanya kan seperti itu. Di mana keadaannya dan juga selama ini kan kalian juga meliput pemberitaan-pemberitaan lainnya. Jadi kalian bisa berpikir sendiri lah. Nia sepertinya merasa diperlakukan tidak adil oleh keputusan yang telah ditetapkan pengadilan kepadanya. Rasa tidak adil itu juga semakin kuat Nia rasakan. Jika pengadilan nanti benar-benar membagi dua rumah pribadinya bersama Farhad. Sementara itu di sisi lain, Farhad Nia akuit telah menjual beberapa harta bersama tanpa sepengetahuan dirinya. Bicaranya jangan seperti itu. Bicaranya jangan seperti itu. Kalau memang yang seadil-adilnya semua aset diperiksa. Kalau memang yang berbentuk asa bersama itu. Diperiksa jangan hanya rumah ini aja. Kalau rumah ini aja yang dia minta dibagi dan ini diputuskan pengadilan. Ini namanya tidak adil. Iya kan? Kok arta yang lain kok enak dia jual, dia alihkan, semua segala macam. Kemana uangnya? Iya kan? Ini kan bisa penggelapan terhadap harta gunung ini nih. Bisa ranah pidana ini. Oh, arta pidana. Artinya walaupun udah dijual harus uangnya dikembalikan juga. Loh harus dihitung, ya kumpulkan dong uangnya. Berapa uangnya? Nanti kita perhitungkan dengan arta yang lain. Itu saat yang manapun yang dijualnya tidak pernah ada tanda tangannya. Tidak ada. Seharusnya kan harus ada persetujian istri kan? Iya kan? Ini tidak ada. Ini kan bisa pidana. Dia sepertinya sangat keberatan sekali kalau rumah pribadinya yang ia miliki dari pernikahannya dengan suami pertamanya itu bakal dibagi dua oleh pihak pengadilan. Tak mau rumah itu ada di tangan Farhad, Nia pun berencana menghibahkan rumah itu kepada anak-anaknya. Kalau khusus rumah ini udah kita hibahkan aja kepada anak-anaknya. Ya hibahkan aja. Supaya fair kita. Kan hubungan hidup kan buat anak. Dari awal kan buat anak. Untuk masa depan anak. Iya kan? Kalau memang itu, ya udah mari kita buat itu. Kita sampaikan kepada majelis sakin. Dan ini sudah kita sampaikan juga kepada majelis sakin tadi. Ya dipertahankan, tapi ini diperjuangkan dengan bantuan tim kuasa hukum yang lebih mengerti. Hukumnya seperti apa dalam hukum Harta Gono Gini. Dan kita minta yang seadil-adilnya memang namanya pengadilan harus adil dong. Jangan cuma rumah ini. Semua yang harus diperiksa lapangannya semua dong. Logikanya kan seperti itu. Wow, cukup pelik sepertinya ya. Gak berkesudahan. Ya ternyata ya namanya Harta Gono Gini ya. Aduh semakin ya. Jangan-jangan kayaknya ya jauh-jauh dari maksudnya ya. Walaupun itu akhirnya pilihan. Betul. Tapi kita mendoakan yang mudah-mudahan. Berselesai. Soalnya gak benar juga kalau komentarnya gitu. Iya, iya. Soalnya kita juga prihatin ya di sisi lain. Memang kan siapa sih yang mengingat perceraian. Siapa sih yang ingin akhirnya menjadi seperti ini. Pokoknya kalau cerai pun juga cerai baik-baik. Tapi ini malah dan juga media ikut-ikut juga diundang terlibat. Akhirnya pihak-pihak lain ikut-ikutan. Dan aduh ya sekali lagi kita prihatin ya. Kita harapkan agar ini bisa cepat selesai urusannya. Dan semuanya bisa ya balik lagi ke urusan hidup masing-masing ya. Iya jadi kayak drama kehidupan gitu. Kalau di situ kayak sinetron gitu. Saratnya udah tinggi tuh. Ritinya tinggi makanya kayaknya dia ada terus kan. Tapi ini kehidupan nyata yang mudah-mudahan sih. Balik lagi kita udah akan cepat selesai. Kita berani. Ya udah. Kita berani komentar nih. Ya oke. Setelah ini nih ada yang bahagia. Ada Jessica Iskandar yang mengajak Elle untuk berfoto bersama. Oke ya. Saya pikir ngajak bikin kopi. Bukan. Itu lain lagi ya. Bukan. Bukan ini Jessica lain lagi. Dan kita akan berani seperti apa sih sesi fotonya. Si Elle ini bisa diajak untuk foto bareng gak ya. Karena anak-anak lumbutan biasanya kan. Makanya. Ini kita lihat sesaat lagi tetap di-insert lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.